Vaksinasi COVID-19 tahap pertama telah siap dilaksanakan di Kota Tangerang dengan sasaran awal para tenaga kesehatan di Kota Tangerang Rencananya, vaksinasi tahap pertama ini akan diberikan secara bertahap kepada 11.113 tenaga kesehatan dimulai dari tenaga kesehatan yang berada di kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Untuk vaksinasi tenaga kesehatan di lingkungan kantor Dinas Kesehatan telah dilaksanakan pada hari Minggu 24 Januari 2021 yang berlokasi di kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan sasaran sebanyak 190 tenaga kesehatan Wali Kota Tangerang, Bapak Haji Arief R. Wismansyah turut hadir untuk melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Hari ini pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang sudah mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 sasarannya semua ada 11.113 tenaga kesehatan yaitu untuk petugas-petugas yang ada di Dinas Kesehatan Puskesmas dan juga seluruh rumah sakit di Kota Tangerang mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita bisa menuntaskan dan kita menunggu arahan lebih lanjut untuk pelaksanaan tindak lanjutnya ya tapi hari ini kita sudah mulai dan mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan Untuk vaksinasi tahap pertama ini ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu ke depan Target penyelesaian, target dari Dinas Kesehatan itu kami targetkan satu minggu selesai kenapa hari ini kami laksanakan di hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 dengan harapan ketika Dinas Kesehatan sudah divaksinasi maka semua tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan bisa melakukan monitoring dan pembinaan ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang akan melaksanakan vaksinasi dengan harapan vaksinasi berjalan dengan lancar berjalan dengan aman harapan selanjutnya adalah bahwa vaksinasi ini bisa selesai di akhir minggu ini kemudian di minggu kedua minggu ini kami persiapkan untuk putaran kedua Pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Puskesmas telah dilaksanakan pada hari Senin 25 Januari 2021 yang dilakukan secara serentah di 38 Puskesmas yang tersebar di 13 kecamatan dengan jumlah sasaran sebanyak 1.788 tenaga kesehatan Adapun, alur dari pelaksanaan vaksinasi ini sudah sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan yaitu melalui 4 tahapan pendaftaran dan atau verifikasi data screening kesehatan vaksinasi dan observasi selama lebih kurang 30 menit Beberapa peserta yang sudah divaksin menyampaikan tidak ada efek dan gejala setelah dilakukan vaksinasi COVID-19 Alhamdulillah saya sudah divaksin Saya merasakan vaksin, tidak dirasakan apa-apa Saya sehat dan saya kuat Alhamdulillah, tapi peserta yang sudah ke ruangan ternyata sudah sedentar dan kata-kata Saya telah melakukan vaksinasi COVID-19 pada hari ini Alhamdulillah, vaksinnya tidak sakit dan saya tidak merasakan efek apapun Insya Allah aman dan ini adalah ikhtiar kita untuk memutus rantai penularan COVID-19 dan untuk mengakhiri pandemi ini Semangat, salam sehat Untuk masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi maka tidak usah, takut, atau ragu untuk melaksanakan vaksinasi Vaksinasi ini aman untuk semua dan inilah saatnya kita untuk membela negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!